Hai semuanya, ibu-ibu, teman-teman, semuanya, emak-emak semua, terima kasih ya untuk apresiasinya Yang tetap terus nonton, berpasang dengan tuan minta ini, sinetron kita ini Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta Yang setia menemani Bang Oming disini, tentu bersama channel Dunia Entertainment Kali ini akan memberikan kabar terbaru, terhots, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini Marilah bergabung bersama-sama dengan cara sakrep dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak di rumah Dunia Entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar terpaksa menikahi tuan muda yang sudah teripnotis dengan keromantisan Keseruhan serta ketegangan, tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper Bang Oming hadir kembali untuk menyajikan terpaksa menikahi tuan muda yang dinanti-nantikan penggemar setianya Mengawali terima kasih sebelumnya atas semua motivasi dan partisipasi penonton dunia entertainment Ayo, pantengi terus channel ini, jangan sampai bergeser kemana-mana guys Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan serta keberkahan riski oleh Tuhan yang Maha Esa Amin Hai penggemar setia dimanapun kalian berada Tenang saja emak-emak kali ini akan menyajikan dimana Abi mana dikagetkan dengan kejadian yang mengejutkan atas meninggalnya seseorang Yuk simak sampai selesai bunda Terpaksa menikahi tuan muda tanggal 21 November 2021 episode 104 Sebelumnya David dan Abi heran kenapa pria yang mengaku sebagai Dharma tidak mau jujur siapa yang sudah menyuruhnya Dan sebelumnya sudah ditawari dibayar dua kali lipat juga gak mau Abi jadi tambah khawatir karena belum menemukan Dharma Abi heran kenapa menemukan Dharma begitu sulit untuk membongkar dan menangkap Dharma Abi menyuruh David untuk segera menemukan Dharma Setidaknya bisa dapat petunjuk tentang Dharma Abi sudah muak karena Dharma berani nekat menancurkan keluarga Sudirja Rupanya saat itu Abi mana sangat marah dan kesal pada Amanda karena sengaja memakai gaun prawedding yang sama sewaktu bersamanya Abi mana berpikir bahwa Amanda sengaja menyimpan gaun itu dan memakainya kembali untuk mengingatkan kenangan romantis mereka Kini Abi mana semakin yakin bahwa Amanda memang memiliki niat buruk untuk menghancurkan rumah tangganya bersama Kinanti Sebelumnya, Radit sedang melihat foto Kinanti dan dirinya yang ada di ponselnya Kemudian Radit pun bertanya dalam hati tentang kegiatan Kinanti di luar sana Lagi ngapain ya Kinanti sekarang, kata Radit yang merindukan Kinanti Suatu hari nanti aku dan kamu pasti akan bersatu dan tidak akan ada satu orang pun yang dapat menghalanginya, kata Radit Radit ingin terus mengajak Kinanti bertemu dengan alasan membahas masalah pekerjaan Di sisi lain, Kinanti dan Abi mana sedang berjalan berduaan di sekitar penginapan Di saat mereka sedang asik berjalan, mereka dikagetkan oleh seorang pria yang membawa gunting besar Abi mana dan Kinanti pun takut dan khawatir jika orang tersebut akan mencelakai mereka berdua Namun ternyata orang tersebut adalah seorang pekerja kebun yang sedang memotong rumput dan tanaman Di skene lain Saat Abi mana berteriak menanyakan siapa yang berada di luar Tidak mendapatkan jawaban dan akan langsung mengeceknya sendiri Betapa terkejutnya Kinanti dan Abi mana yang mendapati bapak penjaga villa dengan keadaan sudah tidak bernyawa dan darah yang bercecer di rumah itu Abi mana dan Kinanti mencoba untuk mencari orang lain lagi selain mereka dan penjaga villa Mereka dibuat terkejut untuk kedua kalinya Tak hanya bapak penjaga villa yang tadi siang ditemuinya yang meninggal dunia dengan darah di mana-mana Seorang ibu-ibu yang diperkirakan seusia penjaga villa dan dipastikan istrinya bapak yang menjadi korban pembunuhan Di lain sisi Abi mana akan bertanya kepada Kinanti sebenarnya dirinya menang kuis dari mana Karena menurut tuan muda ini sangat aneh Kinanti menjelaskan bahwa dia mendapatkan voucher liburan karena menang kuis dengan menjawab pertanyaan Kinanti mengatakan dirinya berhasil menang karena menjawab pertanyaan melalui panggilan telepon Sydney adalah ibu kota negara Australia Kinanti meminta maaf kepada Abi mana atas kesalahan yang sudah diperbuat Dirinya kurang teliti dan jeli lagi menyikapi sesuatu Abi mana tidak akan marah dengan Kinanti Karena dirinya berpikir masalah tidak akan selesai dengan emosi dan harus mencari solusi Abi mana mengajak Kinanti untuk langsung pergi meninggalkan villa Karena menurutnya ada yang tidak beres dengan tempat ini Saat di tengah perjalanan keduanya kembali menghadapi kesulitan Karena ada pohon yang tumbang tepat di depan mobil dan menghalangi jalan Di tengah hutan dan gelapnya malam Kinanti semakin ketakutan Abi mana dan Kinanti juga mendengar berbagai suara hewan Salah satunya auman serigala Abi mana memutuskan untuk menghubungi David meminta bantuan Karena hanya asistennya itu yang dapat membantunya di saat kesulitan seperti ini Sial yang beruntun Saat menghubungi David Abi mana kehilangan sinyal dan mengakibatkan panggilannya terputus Tidak putus asa Abi mana coba kembali menghubungi David dan akan memberitahukan keberadaannya Lagi-lagi panggilan keduanya terputus Akan tetapi bukan karena sinyal Abi mana yang buruk di tengah hutan Melainkan telepon David yang sengaja diputus oleh orang lain Apakah Abi mana dan Kinanti akan berhasil menyelamatkan diri dari jebakan yang sengaja dibuat Radit untuk mencoba membunuh Abi mana Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.